Hai selamat siang kawan-kawan jadi kali ini kita sudah lama tidak masuk hutan jadi kepingin juga masuk hutan ya kita coba masuk hutan hari ini untuk mereview hewan liar yang ada di sini siapa tahu bisa menemukannya dan disini ada sejenis burung hutan yang katanya sering terlihat keluarga jadi hari ini saya mencoba untuk melihat dunia karena kita tidak tahu ini apakah hewan sini hausnya hewan liar sini atau hanya hewan terlepas kita tidak tahu ya ini lumayan beraki tempatnya tempatnya lumayan jauh nih jadi sekarang kami ini lagi musim hujan di tidak lembab-lembab dan cuaca lembab seti ini jika melewati daun-daun seti kita harap hati-hati ya karena ini biasanya yang terbakar serang-serang hewan nah ini saya kenakan bar kawan-kawan ini saya temukan akar kuning borneo ini dia akar kuning borneo ini sangat banyak sekali manfaatnya kawan-kawannya ini kita ambil untuk obat ini untuk lever demam dan masih banyak lagi kegunaan dari akar kuning borneo ini tapi ini kita tidak kayaknya mereview ini tamu-mereview hewan liar yang sering temukan warga di sini kita coba memasuki hutan di sana lagi siapa tahu bisa ketemu ya jadi pohon kayu sini masih besar-besar kawan-kawan nah nih kita lihat di bawah sana ada perkubunan karet nanti kita akan coba muter disana siapa tahu bisa menemukan hewan ini selamat menikmati terima kasih di sini hutan semua ya karena kita berada dengan hutan ini Nanti kita akan tesuri di pinggiran kebun karet, siapa tahu bisa menemukan hewan tersebut Ibu pohon sini masih besar-besar, masih alami masih terjaga hutannya, ini jurang ya, tapi jurang tidak terlalu terjal ini nah ini kita temukan sepertinya ini lubang terenggiling, ini kita lihat, nah ini kawan-kawan, ini lubang terenggiling ya bentuknya pipih, ini lubang terenggiling sekarang pendiling ini kalau sudah masuk, dia akan mengumpulkan daun-daun di sini hewan ini tidak boleh diburu ya, hewan ini termasuk hewan dilindungi, karena sudah berpunah keberadaannya dan di sini juga ada petun karet kita coba kantor lagi tempat ini nah ini kita lihat ada petunjuk hewan di sini ya, nah ini, ini ada petunjuk hewan, jadi petunjuk jalan ini, kita lihat nah ini, ini sepertinya ada jalur lewat hewan di sini, kita tahu ya, habisannya ada lubang atau tidak ya, ini sepertinya ada lubang di bawahnya ini dia, jadi tinggiling itu sangat senang sekali, berada di lubang-lubang gundukan tanah seperti ini untuk dijadikan ini, ini hewan dirindungi ini hewan dirindungi kita coba lihat di sini lagi ini betul kawan-kawan, ini ada lubang ini dia ini lubangnya ini, buka cakarannya ini baru sekali ini ini sangat senang sekali jadi tinggiling sangat senang sekali mencari sangat sembuh seperti ini untuk dijadikan makanan dan kita lihat di bawahnya juga ada lubang ini nah ini dia, ini lubangnya ini lubang tenggiling nanti kita akan turun di sebelah sana ya kita akan coba cek, coba tahu bisa menemukan hewan yang kita cari ini ini di bawah kebukitan sana ada perkebunan karet keluarga ya disini masih hutan hutan lebat nih nah saya sekarang sudah berada di bawah buah jurang ini ini dia ada sungai kecil ini coba ada sungai kecil ya ini jadi disini pohon-pohon besarnya ditanda ya mengapa ditanda nah ini seperti ini ini adalah batas tanah jadi ini pohon ini tidak boleh ditebang ya karena pohon-pohon besar seperti ini ini perlu kita jaga kelestariannya karena untuk pecikah dari banjir jadi pohon-pohon besar ini berguna sekali akarnya untuk menahan tanah supaya tidak terjadi lonsor nah ini dari kebukitan begini ya harus dijaga keberadaan pepohonannya kita akan coba kita mulai menyusuri tempat ini akan mengutar sebelah sana ya nah ini pekeburan karet katanya warga sering menemukan di daerah sini hewan tersebut kita tidak tahu apakah ini hewan endemik asli hutan ini atau hewan orang terlepas ya kita tidak tahu ya kita coba menyusuri saja ini di sini juga banyak bagi hutan ya kawan-kawan ini dikasih bagi hutan ini di sebelah sana ada perkeburan sawit nah di perkeburan sawit dan di sebelah sini kita mulai mendekati perkeburan karet nanti kita akan menyusuri sampai di sana ya untuk mencari keberadaan hewan tersebut kita coba potongi jalan ini dengan cara melintasi tebing ini Tidak kita minta pincang ini kita sudah sampai di yang biasa sering ditemukan warga hewan tersebut kita akan mendekati sini ya siapa tahu kita bisa menemukannya suara hewan disini juga ada ayam hutan banyak sekali ayam hutan disini ini kita temukan gadung jadi gadung ini bisa dikonsumsi kita pun itu merupakan pengolahan yang khusus ya dengan cara direndam ini beracun ini gadungkan kewan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita udah ramadah masuk hutan ya jadi kali ini kita masuk hutan kita kurang tahu ini kita coba mendekat kawan-kawan ini ada sepasang burung kunik langkah kita coba masuk kitannya kita coba mendekat jadi kita hari ini mengintip ya mengintip hewan liar di hutan nah itu kawan-kawan kita ini lumayan jauh ini jadi maaf ya gambarnya agak lur terima kasih sudah menonton terima kasih